Tak mudah nampaknya untuk Gading Martin melupakan begitu saja kisah cintanya bersama Giselle. Meski selalu terlihat tegar, namun kegetiran masih terlihat jelas di wajahnya. Hal ini seakan terlihat kontras dengan apa yang tengah terjadi dengan sang mantan istri. Bagai seorang wanita yang tengah puber kedua, Giselle menikmati hari-hari penuh cinta bersama Wijaya Saputra. Tak ingin terus larut dalam sepi dan kesedihan, Gading Martin mencoba bangkit demi putri sematawayangnya Gempi. Kini untuknya hanya kebahagiaan Gempilah yang paling utama. Gading memilih hari-harinya kerap dihabiskan bersama Gempi daripada harus sibuk mencari pendamping baru. Lantas, seperti apa kebersamaan Gading bersama Gempi? Ini dia. Meski masih belum bisa sepenuhnya melupakan mantan istrinya, namun soal anak menjadi prioritas utama bagi Gading Martin. Lepas dari sejumput penat, toh Gading masih bisa menyempatkan waktunya mengajak jalan putri sematawayangnya Gempi Tanora Martin. Seperti apa perjalanan liburan Gempi dan Papa Gading ke kota tua Jakarta? Good morning everyone, selamat pagi. Pak, kita mau ke mana, Pak? Kita mau ke, kasih tau gak ya? Surprise deh! Berkunjung dari museum ke museum bangunan tua syarat sejarah sambil berposeria hingga menjajal cara memotret, Gempi tampak menikmati kebersamaan dengan sang Papa. Nah, kita menangkan analog, aku di ujim dulu hasilnya. Ready? One, two. Kebahagiaan Gempi kian lengkap kalau ia bisa menjajal sepeda tua bersama sang Papa. Gempi! Hai, Gempi! Udah! Udah ya? Oke! Udah ya? Kita balik kemana? Apa ya sepedanya? Ya, bagaimanapun bagi Gading, Gempi bukan sembarang putri semata wayangnya. Ia tak bisa jika jauh dari putri kesayangannya itu. Bahkan selain mengajak jalan, Gading menghabiskan waktu bersama sang buah hati di sebuah hotel mewah. Pak, kamera, yang baru tadi beda dari tadi. Oh iya, ini baru. Itu zaman Pak Oparo itu pengen kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kayak gini kan semuanya udah serba modern. Fotok lagi yuk, sekali lagi. Smile! Happy face! Angry face! Baby J-